Pelantikan pejabat Esteron 3 dan 4 pada Jumat lalu tidak dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Wagup justru menghadiri pantas seni di SMA 4 Kota Jambi. Ketidakhadiran Wakil Gubernur Jambi saat pelantikan pejabat Esteron 3 dan 4 tersebut membuat naratannya sejumlah pihak. Padahal saat itu Gubernur Jambi, Zumi Zula, sedang berada di Jakarta. Wakil Gubernur Jambi, Fahrori Umar, ditemui usai menghadiri rapat pembahasan tuku anak dalam di ruang rapat sekta produksi Jambi pada Senin Siang menilai. Pelantikan pejabat Esteron 3 dan 4 tersebut terdapat unsur swab. Menurutnya, pelantikan tersebut cenderung terburu-buru karena situasi pemerintahan persi Jambi yang tidak stabil, pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pembahasan Korupsi atau KPK. Bilang, dengan BKD sudah saya beritahu. Waktu itu memang Pak Gubernur, ya besalah kan, kalau bisa besok Pak Gubernur, ya Pak Wagup melantik. Tapi saya tidak jelas, eh selom berapa, eh selom berapa. Tapi kuliah baru dapat tahu, selom 3 dan selom 4. Maka saya bilang kondisi kita ini kurang rawat sedang lupa ini. Maka saya bilang, saya tidak mau melantik. Nanti menjadi masalah. Banyak juga yang datang ke kita, Pak, oh ini-bini, apa lagi. Saya ingin keamanan. Jangan ada gara-gara pelantikan-pelantikan itu timbul masalah yang tidak baik. Pak, apa, 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 apa. Makanya kalau dengar banyak, makanya saya bilang tadi, kan sudah dibilang dulu, jujur dan adil. Supaya Jambi lebih baik, lebih kuat lagi. Meski demikian, Wakil Gubernur Jambi, Fahrori Umar, tetap berharap kepada para penjabat yang telah dilantik agar menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Ia berpesan kepada para penjabat agar menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga nama profesi Jambi kembali membaik. Ryu Zaki melaporkan untuk Wardan News TV.